Ya Bu, malam Bu. Oma udah 82 tahun. Ini gak nyala ya? Agak dekat. Ya, Oma umur 82 tahun. 82 ya? Jadi Oma malah lama. Oma tuh mengalami dulu kejadian 98 itu, Oma mengalami semuanya. Dan kebetulan anak Oma yang kecil juga ditrisakti. Jadi waktu kejadian yang buru-buru, rusuk-rusuk, jarang dikurung ditrisakti begitu. Dan Oma tinggal jelambar, memang sekeliling itu Pak Undi. Jadi, ya kira-kira Oma tahu apa itu kejadian itu. Tetapi Oma gak sangka kalau Prabowo itu yang berbuat. Karena juga pernah ada satu teman, Pranowo. Pranowo, bawahannya Trisu Trisno. Dia itu waktu minta di gereja kita minta doakan. Karena mereka sesudah habis itu, itu kerusuhannya waktu di Priuk. Itu habis dibombardar semua. Terus mereka kan pakai siapa tentara apalah itu namanya, dibersihin, pagi-pagi dia bersih. Waktu dia buka perkara, dia minta doakan. Dia lolos. Memang mereka semua dari atasan, semua anak buah, semua dikerahkan semua. Dia takut jadi ini, karena itu suruh instruksi atasannya. Bebas. Tetapi Prabowo, kenapa dibawa-bawa sampai sekarang? Sedangkan dia, dia banyak menolong orang. Dan dia juga turunan Cina. Dimana ya, begitulah kecina-cinaan, ke harapan atau kemenamanan gitu ya. Nah, kebetulan juga dia jadi mantunya dari cendana. Mungkin ada politik-politik keluarga, kita tidak tahu. Sampai sekarang dibawa-bawa terus. Dan sebagai orang Kristen, kita mursi mengampuni. Orang bisa berubah kan. Dan kita jangan sampai menyimpan dosa orang sampai semalam. Begitu firman Tuhan. Betul kan? Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, tidak bisa mengampuni. Tidak kasih orang berubah. Selalu itikat jahat dituduh-tuduhkan begitu. Rasanya enggak etis juga dalam firman Tuhan. Betul kan? Jadi Umat itu tidak bisa menerima tuduhan mentah-mentah begitu. Jadi kenapa bu, kok enggak mau pilih Pak Ganjar? Kok pilihnya Pak Prabowo? Terima kasih bu. Jangan kan ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Tapi saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Nah saya mau jelaskan. Ibu Megawati itu justru sudah mengampuni. Iya kan? Tapi persoalan pilih Presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah ini Presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah itu yang saya bilang bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya tidak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi Presiden, kalau cuma 2 tahun karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Makanya saya gak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih Presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Itu aja. Bukankah dia melanjutkan Jokowi apa yang dicita-citakan Soekarno mempindahkan ibu kota? Aduh ibu. Pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimandan Tengah bu. Sekarang ibu tahu gak pindah Kalimandan Timur? Bagi tanah orang yang sudah dikuasai orang banyak 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Makanya ibu, kalau kita bilang mau pindah ibu kota, saya udah usul. Kenapa gak Kalimandan Tengah seperti usulnya Bum Karnong? Tanahnya gak usah beli. Kenapa masih paksakan Kalimandan Timur? Kalau mau Kalimandan Timur pun kenapa gak pakai saja balik papan sebagai ibu kota? Kenapa? Karena di balik papan itu, bu, tanah Pertamina itu ribuan hektare. Ribuan hektare. Tinggal kita kasih gratis. Ibu tahu gak, waktu Solo bangun masjid, sumbangan dari Emirat, dari Abu Dhabi. Ibu tahu gak sumbangan berapa triliun bangun masjid di tengah kota? Tanahnya punya siapa? Kalau tanahnya 2 triliun bangunan, habis beli tanah, kalau tanah itu katakanlah 50 juta, 80 juta di tengah kota. Kalau 1 hektare itu mau berapa ratus miliar udah habis? Iya kan? 1 hektare itu 10 ribu meter. Kalau 80 juta itu berarti 800 miliar. Untuk beli tanah kan? Lagipun mau cek tanah gitu gede di tengah kota, siapa yang punya? Kalau hektaren tanah siapa yang punya? Yang punya Pertamina. Saya suruh tanda tangan kasih gratis bangun. Pertamina punya negara. Nah sekarang sama kan, kenapa gak mau balik papan? Kalau mau, misalnya. Oh enggak. Saya pikir gini lah, ibu udah 82 tahun, ibu percaya Tuhan, ibu doa baik-baik, baca firman Tuhan baik-baik. Keputusan ini mudah-mudahan ibu panjang umur seperti kakek nenek saya. Nenek saya 98 tahun. Saya hanya mau ingatkan, ibu putuskan prikosong dua pun, kau terpilih, kan Tuhan yang kasih kekuasaan kepada siapapun. Kalau itu terpilih, tidak sesuai harapan ibu, ibu bawa sampai mati penyesalan. Silakan ibu bawa sampai mati penyesalan. Dan saya tidak mau bawa mati untuk penyesalan. Makanya saya gunakan rasio saya untuk memilih. Sama saya bilang sama adik saya, silakan adik saya mau prikosong.